Intro Kansir dari Tempo.co Buntut Cek Cok Capres Tim Ses Jokowi akan sambangi Kubu Prabowo Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf Maman Imanul Hak mengatakan Koalisinya akan menyambangi Kubu Prabowo Subianto untuk berkomunikasi IHUAL, peristiwa Cek Cok Beda pilihan Capres yang berbunyi Buntut tewasnya seorang pendukung Di Sampang Jatin Saya sudah berkomunikasi dengan Andri Rosiade Juga Ferry, Mursi, dan Baldan Selaku Direktur Relawan Koalisi Ardil Makmur Kita akan membuat kegiatan bersama Kata Maman Maman mengatakan timnya melihat tensi politik semakin meningkat Menjelang Pilpres 2019 Kelompok masyarakat juga Mulai terpancing melakukan perdebatan Di luar rasionalitas Seperti yang terjadi di Sampang Ini tentu menjadi perhatian dan keprihatinan Besar bagi kami semua Ujarnya Dalam waktu dekat Kata Maman Koalisinya akan menggelar kegiatan bersama Yang melibatkan Relawan Prabowo-Sandi Di beberapa tempat Seperti Subang Dan Cisalak Selain menjalin komunikasi dengan Kubu Prabowo Tim SES Jogowi juga melakukan pengarahan Kepada seluruh Relawan Untuk tetap menjaga suasana Demokrasi menjadi tenang Kami meminta seluruh Relawan Untuk tidak menggunakan kalimat-kalimat provokatif Menghina Mengejek Apalagi fitnah hoax Katanya Selanjutnya Tim SES Jogowi juga akan turun ke daerah-daerah Terutama di daerah yang ditemukan cukup keras Di akun media sosial Kita turun ke Cianjur Kita turun ke Kebumen Kita turun ke beberapa titik Yang kita melihat ada akun-akun yang sedikit membahayakan Kata Maman Selain itu Tim SES menyiapkan Cyber Truth Atau pengerahan pasukan dunia maya Tim ini bertugas mendeteksi dan mengawasi akun-akun yang provokatif Mereka bisa melaporkan akun tersebut ke pihak medsos Atau bisa dengan jalur hukum lewat Direktorat Advokasi Hukum dan HAM Langkah terakhir Tim SES juga akan datang ke tokoh-tokoh lintas agama Untuk melakukan dialog-dialog lintas agama Kami meminta tokoh-tokoh agama Memasukkan dakwah kebangsaan Untuk mengimbangi Ujaran kebencian yang terus disulut Oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab Kata Maman Terima kasih kerana menonton!